Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Market Highlights. Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto percaya diri dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah langkah kebijakan ekonomi dilakukan untuk mengejar target tersebut. Pusai Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 sebesar 4,95%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto tetap optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 berada di 5% dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat melalui perpanjangan berbagai insentif fiskal hingga akhir tahun. Ada pun perpanjangan ini diantaranya insentif PPN DTP sektor properti dan otomotif serta menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Selain itu pihaknya juga tengah mempersiapkan perbaikan pemanfaatan jaminan kehilangan pekerjaan dan pemanfaatan dana dari jaminan kecelakaan kerja serta mendorong kewirausahaan melalui kredit usaha rakyat. Target 8% tentu dipersiapkan untuk memacu seluruh sektor dan juga mengembangkan sektor yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Nah tentu sektor-sektor itu arahan Bapak Presiden ke suasembada pangan dan suasembada energi. Dan dari kedua itu diharapkan bisa menjadi pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan yang berikut tentu arahan Bapak Presiden agar I-Core kita diperbaiki. Di sisi lain untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Erlangga mengatakan bahwa pemerintah tengah mengembangkan sektor yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja khususnya suasembada pangan dan suasembada energi. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, IDX Channel Itu dia ya pernyataan dari Menko Ekonomi yang menilai bahwa pertumbuhan ekonomi optimis bisa mencapai 8% target dari Presiden baru kita. Meskipun ekonomi kita kuartal ketiga ini tumbuhnya sedikit dibawa konsensus hanya 4,95%. Ya tapi ini tentunya hasilnya mengecewakan begitu ya bagaimana kemudian Indonesia sudah stagnan 5% tapi ternyata di kuartal 3 lebih rendah lagi di 4,95% ini juga mengulang kalau tidak salah di tahun 2023 lalu ya ini masih juga berada di 4,9% dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi Perisah ini dan juga Pemirsa tingkat konsumsi rumah tangganya juga turun bahkan hanya berada di level 4,9% dan ini tentunya menjadi PR pemerintah agar kemudian bisa kembali mendorong tadi dari sisi konsumsi dan juga komponen pendukung PDB lainnya. Betul, karena banyak faktor ya yang membuat pertumbuhan ekonomi ini tergerus diantaranya juga adalah negara-negara mitra dagang kita China dan Amerika Serikat juga sedang melampat. Ya kita harapkan memang bisa membaik kedepannya dan pertumbuhan ekonomi nasional ya semoga kita harapkan bisa mencapai 8%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!